Now I'm ready to work. Now I'm ready to share you about CTS. CTS itu Carpal Tunnel Syndrome. Kenapa disebut Tunnel Syndrome? Karena dia tepatnya ada di sini, ada di tunnel sini, dan itu akan impact-nya rasanya dari sini, ke sini, sampai ke sini. Dan rasa yang ditimbulkan itu rasanya itu kesemutan, mati rasa, mati rasa ya, di sini, bukan di sini. Mati rasa, terus itu akan ngeganggu aktivitas kamu, terutama untuk orang-orang yang suka ngetik laman kayak gini. Tapi sebenarnya bukan cuma orang kantoran aja yang bisa terkena CTS. Gamer juga bisa, yogis pun juga bisa, bahkan pokoknya CTS ini bisa menyerang siapapun. Oke, sekarang aku bakal kasih tahu kenapa CTS bisa terjadi. Karena gini, kalau misalkan kamu kantoran atau kamu anak kuliahan mungkin yang sering menggunakan laptop, kamu pasti bakal ngetik lama begini, posisi tangannya kamu di sini. Terus lama, sejam, dua jam. Wah, itu amazing banget. Seharusnya itu nggak boleh. Jadi kalau bisa, ketika kamu udah ngelakuin kayak gini, terus, 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 terus. Ini kan kasihan tangannya nggak dikasih sirahat, cuman di terus, di jadikan tumpuan, terus capek dia. Nah, makanya kamu harus rehat sebentar atau di-stretch. Stretchnya gampang banget. Kamu nggak perlu lari ke sana, ke sini. Kamu nggak perlu yang sampai keringetan untuk menghilangkan sindrom dari tunnel tersebut. Caranya gimana? Bikin ya. Kamu bisa lakukan di meja sendiri. So, kamu buka dulu tangannya seperti ini, dan gerakkan tangannya seperti ini, terus seperti ini, sampai ke sini. Jempolnya boleh taruh di sini. Oke, ini diulangin beberapa kali. Oke. Nah, dan taruh di sini tangannya. Terus, majukan tangannya ke arah seperti ini. Begini. Dari sini, kamu taruh di tapakan tangannya, dan rapetin, dan taruh di sini. Oke. Pastikan tangannya harus lurus. Yes, taruh lagi. Ulangin. Selama delapan kali. Oke, abis itu, kamu angkat tangan kamu satu persatu. Pastikan tangannya selurus dengan shoulders. Kenapa harus lurus? Supaya nggak ada lagi misalignment yang kamu alami. Oke, supaya sejajar, lurus. And then, baru tangannya ditarik. Pergelangan tangannya ditarik. Seperti ini. Yes, diambil semuanya. Dan taruh ke bawah. Digunakannya adalah ini. Nah, tempurung ininya. Jangan jari-jarinya pakai ke bawah ininya. Yes. Lagi. Yes. Sampai kerasa ke stretch. Bagian sininya. Baru taruh lagi ke sini. Yes. Abis itu, kamu naikin ke atas. Pakai jari-jarinya. Jari-jarinya aja. Yes. Seperti ini. Naikin lagi. Seperti ini. Ulangin selama delapan kali. And then, change ke tangan yang selanjutnya. Sama juga gerakannya. Setelah rangkaian itu, masih ada lagi. Ini namanya half praying. Jadi, taruh tangannya di depan dada. Posisi badannya busung. Seperti ini. Bukan busung, tapi lurus. Shouldernya lurus. Terus, tangannya dibuka selebar tangannya. Dan lurus. Posisi di sini. And then, saling dorong-dorong. Kanan. Kiri. Ini masih jari-jarinya. Ulangin. Sampai delapan kali. Masing-masing ya. Oke. Posisinya tangannya masih di sini. And then, di-twist lagi lebih dalam. Lebih deep. Diganti lagi, lebih deep. Yes. Diganti lagi, lebih deep. Ulangi selama delapan kali. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terakhir tinggal gerakannya diputar Diputar ke arah Luar dulu 8 kali Yes Udah selesai baru ke bawah Atau ke dalam arahnya Yes it's really good For you guys Udah selesai Nah Ini gampang banget Kalo bisa lakuinnya sambil duduk Kamu gak perlu keringetan Kamu gak perlu lari Tapi itu bisa berefek Bagus buat kamu Untuk ngatasin CTS Dan untuk mengurangin CTS So I hope you guys Jangan kelamaan Yang ngetik-ngetik Untuk anak-anak kampus Atau kantoran Ataupun gamers Jangan lupa untuk ngelakuin stretching ini Yang minimal Satu jam atau setengah jam Setelah kamu ngetik-ngetik Atau melakukan aktivitas Yang menjadikan entumpuan kamu Lakuin tadi gerakan Yang udah Rachel kasih So I hope It really works for you guys Don't forget to subscribe Like and share my video And also Nyalain notification-nya So kamu gak ketinggalan Sama video-video aku Once again Hear love No hate Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax